Bagaimana gerakannya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar Oke, bisa dijawab? Bisa Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar Baik, tangan untuk kita semuanya Baik, ini saya minta Tolong kepada Yang akhwat, bisa gak? Untuk isi depan semuanya Yang di belakang mohon pindah Yang ikhlas Oke, silahkan pindah dulu semuanya Orang pada berebut kursi kok Ini gak pada mau kursinya Boleh minta Dua baris semua ke depan Dua baris Jangan lupa Oke, baik. Kita berjumpa. Ini SII ya? Iya. SII apa kepanjangannya? Studi, studi, studi. Studi, studi. Ini kepanjangannya nggak ada yang sama ini? Studi, studi. Oke, baik. Nah, untuk kesempatan kali ini, pagi ini kita akan bahas tentang pengantar ekonomi syariah atau pengantar ekonomi selam. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Muhammad Zain. Muhammad Zain disingkat MZ. Jadi kalau Iwan Makhwat ingin melihat aktivitas saya dalam kajian ekonomi selam, dalam kajian training-training Biki Zakat, termasuk kajian-kajian dalam ekonomi selam pada umumnya, itu bisa diketik di Youtube. Di Youtube, di situs Youtube, apa, ketik aja Muhammad Zain. Ketik Muhammad Zain, nanti dijamin yang keluar Maher Zain. Dan keluar kajian Muhammad Zain, bukan hanya Maher Zain ya. Ada kurang lebih seribu kajian. Seribu kajian, baik agama maupun terutama dalam spesifiknya adalah ekonomi selam. Terutama Biki Zakat. Oke, baik. Kebetulan saya juga mengajar ekonomi selam di kampus Paskasariana Trisakti. Trisakti, IF-nya. Oh, ini salah. Trisakti ya. Jadi, kampus IF Islamic Economic Finance di Trisakti. Dan dosen ekonomi selam di UIN Jakarta. Termasuk juga narasumber di MNC Muslim di program belajar Islam. Kemudian saya juga di DPS Majid Al-Hidayah Modern Land. Nah, untuk yang lebih liatnya lagi, saya juga termasuk dari pengurus MUI Ciputa Timur. Kemudian, bantu-bantu mertua di pesantren Kotor Tulpala. Kemudian, pengurus TPPII Pusat. Kemudian juga pengurus dan lain sebagainya. Kira-kira aktivitas dalam bidang ekonomi selam. Termasuk dalam trainer. Penulis buku. Kemudian, pasir tata di Bank Dunia. Islamik, ekonomi. Kemudian, beruntung saja di Nombe Tua Fak. Termasuk di Nombe Tua Fak ini. Holding-holdingnya. Seperti di IMZ. Kemudian di Cordova. Termasuk di zona Madinah. Di Yesan Pendidikan Nombe Tua Fak. Di Smart Excellencia. Di daerah Farung. Dan ada aktivitas yang lainnya. Yang tentunya narasumber dan seterusnya. Baik. Saya mau tanya. Udah ada yang pernah belajar sebelumnya ekonomi selam? Oke. Ada yang. Ah Daril dari mana? Pernah belajar ekonomi selam? Ekonomi selam ini pernah. Apa lagi kalau ekonomi selam? Apalagi kalau ekonomi cinta. Ya. Oke. Baik. Ini. Yang sudah menikah ada? Sudah menikah sudah? Yang belum menikah mana dia? Berarti yang lainnya gak ngakat apa ini? Lagi proses ya. Lagi proses ya. Baik. Untuk yang gak kuatnya ada yang pernah belajar ekonomi selam sebelumnya? Atau ekonomi selam? Belum ya? Jadi kalau Anda ditanya tentang ekonomi selam. Apa kira-kira? Kebayang. Eh S lah. S ya? S ini apa? Ekonomi selam. Ekonomi selam. Apa kebayang? Apa artinya? Yang pernah belajar ekonomi komensional? Siapa? Pak Daril ya. Gimana kira-kira? Apa arti ekonomi secara harbiahnya apa kira-kira? Etimologi. Ya secara etimologi aja ya. Gimana? Ada yang tahu? Apa artinya? Terdiri dari ekonomi kan oikos dan? Nomos. Nomos. Oikos artinya apa? Nomos apa? Pokoknya yang berbicara tentang aturan rumah tangga ya. Ekonomi itu yang berbicara tentang aturan rumah tangga. Nanti kita akan coba lihat tentang ekonomi selam. Apa yang dimaksud dengan ekonomi selam? Ekonomi selam itu ekonomi yang hampir sama sebetulnya dalam kajian. Pada umumnya kawan-kawan belajar ekonomi. Yang belajar tentang aturan rumah tangga. Yang belajar tentang produksi, konsumsi, distribusi gitu kan. Yang berkaitan dengan rumah tangga. Yang tentunya sesuai dengan syariah. Yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu yang dinamakan adalah ekonomi selam. Walaupun nanti ada, menurut versi-versi siapa? Ada nama versi ikhtesoduna, bakrisader. Menurut yang lain-lainnya. Termasuk oleh Masudu Alam Suduri. Dalam bukunya kontribus untuk islamik ekonomik. Yang lebih senung banyak yang menerimakan. Intinya bahwa tidak ada perbedaannya pada prinsipnya dari segi bahasanya kan. Oikos dan nomos. Yang membedakan tadi apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan prinsip syariah berarti bukan ekonomi syariah atau ekonomi syariah. Ada pertanyaan, sebelum nanti kita akan coba lihat tentang ekonomi syariah, bahkan isu-isu yang ada. Kalau ditanya oleh kawan-kawan semuanya, kira-kira bank ada berapa yang Anda kenal? Dua. Dua, apa saja? Kompensi syariah. Nah, ini minimal ya. Kalau dalam kajian ekonomi syariah, ada bank konvensional. Bank yang pada umumnya gitu ya. Ada yang namanya bank syariah. BS berarti ya. Ini BK. Ini singkat ini. Ini BS. Kalau ditanya lagi, kira-kira bedanya di mana? Ada yang terpisah kasih penjelasan bedanya di mana? Handum siapa namanya? Al. Hah? Al. Al. Aldo. Ini kayaknya ngikutnya anaknya Ahmad Dhani gitu ya. Al-El-Al gitu ya. Oh, balik ya, ngikutin deh ya. Oke, gimana? Al. Saya juga luah-coba kata-kata. Nah, ini sebelum nanti kita akan ulas ini kan. Ada isilah-isilah kan? Ini isilah-isilah yang bisa kita lihat ada namanya bank komensional atau bank syariah. Kira-kira menurut Al, apa yang Al pahami yang selama ini gitu kan? Tentang bank syariah, bank komensional. Apa kira-kira? Dari akadnya. 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 Dari modal. Oke, baik. Minimal dua tadi ya? Minimal. Ada akadnya, ada modalnya. Akadnya gimana bedanya? Kira-kira. Kira-kira. Atau nanti bisa bantuan by audience ya? Baik komensional. Baik komensional. Baik komensional. Luti, siapa namanya? Ya, bisa beda antara bank syariah, bank komensional. Yang dimain kan untuk bekerja di sana. Oh, yang mana? Oke. Jadi minimal tadi memang yang disampaikan oleh. Atau ada yang mau bantu teman-teman? Yang laki-lakinya yang perempuan ini. Gimana kira-kira? Apa bedanya? Ada nggak beda antara bank komensional dan syariah? Minimal kita bisa lihat. Bedanya bank komensional, bank syariah dari namanya beda. Ya kan? Dari namanya udah beda. Yang pertama syariah yang satunya komensional. Walaupun tidak ada labelnya bank komensional. Tapi secara sederhana untuk bisa membedakan. Antara yang berprinsip syariah atau dengan yang tidak. Nah dari segi akar. Akarnya bisa dilihat kalau sistem bank syariah. Umumnya dengan sistem bank hasil. Tapi kalau bank komensional. Dengan apa kira-kira? Bank komensional itu dengan sistem bunga. Oke. Kemudian dari sisi apanya lagi? Dari sisi modal. Kalau modal. Kalau di bank komensional. Kalau di bank komensional. Kita mengenal ada istilahnya kreditur. Ada istilahnya debitur. Tapi kalau di bank syariah. Tidak mengenal istilahnya jenjal. Antara kreditur dengan debitur. Justru adanya kemitraan. Kemitraan yang dikenal dengan nanti dalam tergiasa itu. Ada yang namanya SM. Tadi nanti MDRB. Ini saya singkat saja. SM itu soya bulmal. Kalau MDRB itu mubarif. SM itu soya bulmal orang yang memiliki harta. Kalau dalam bahasa bank komensional namanya kreditur ya. Orang yang mengkreditkan. Orang yang ngasih pinjaman. Orang yang memiliki harta. Soya bulmal. Mal. Kalau dalam bahasa Arabnya kan tulisannya begini. Ya kan. Bacanya apa ini? Mal. Kalau dalam bahasa Arabnya kan menulisnya malun. Mal. Harta. Kalau Inggris bacanya apa ini mal? Mal. Orang yang memiliki harta. Itu namanya soya bulmal. Artinya orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki mal namanya soya bulmal. Karena orang punya harta dia bisa pergi ke mal. Ada yang perlu diingat. Ternyata. Suka gak suka. Dalam. Kajian yang pada umumnya. Di bahasa Inggris itu masih ada pengaruh dari Islam. Diantaranya baik. Baipun. ziękmadı. Bay. Tulisnya gimana? Baipun. Kan begini kan. Nah yg kita kan. Atau paksa i juga bisa. Gitu kan. Nah ini... Baip. Nah kalau Inggris nya apa? Baipun. 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 Baca gimana? Baipun. Baipun. Artinya apa? Clay beli juga. Jadi dari segi akadnya nanti beda Termasuk dari segi perhitungan yang berbeda Tentang Ini kalau dari sisi Isilah banyak sekali soalnya Agen ekonomi Islam itu tidak hanya membahas Tentang bank syariah Itu yang perlu diingat Kalau Anda bicara tentang ekonomi syariah Tidak hanya bank syariah Tidak hanya suranti syariah Nanti ada lagi perbedaannya Itu ada termen tersendiri Karena dalam perkulian aja Ada bahas Bank syariah aja udah 3 SKS Jadi kalau bisa bahas Dibedakan bank syariah Suranti syariah juga ada lagi Itu satu mata kuliah 3 SKS BPRS lain lagi BMT ada lagi Kalau dicek lagi luar biasa Makanya kalau sekarang ini kita baru pengantar Pengantar untuk minimal mengenal Atau minimal mengetahui Ternyata bicara tentang ekonomi syariah Tidak hanya bahas tentang bank syariah tadi Karena orang mengenal kalau ekonomi syariah adalah Bank syariah Padahal tidak Seluruh aktivitas Yang memenuhi Dalam rumah tangga Aturan rumah tangga Yang sesuai dengan prinsip syariah Itu yang namanya adalah Ekonomi syariah Baik dalam lembaga Maupun induk-induk-induk-induk Induk-induk-induk makan minum Orang makan minum Sesuai dengan syariah Pertanyaannya Saya minum Ini Apa namanya ini Minuman air Saya minum Ini boleh gak kira-kira Kenapa boleh Halal Gitu kan Dalam murid Islam Itu yang diboleh makan Yang boleh diminum adalah Yang halal dan yang baik Makan dan minum Yang berguna Ya kan Ada juga yang menyatakan Makan Yang halal Halal Yang halal Yang baik Halal Pertanyaannya Ada gak makanan itu Yang halal Tapi tidak Tawib Tidak baik Ada gak Contohnya Adi 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 Oke Gimana Halal Tapi berlebihan Jadi gak baik Halal Tidak berlebihan Tidak baik Tidak baik Bagus Contohnya Gimana kira-kira Mas Adi Saya makan Saya Saya kenapnya Bula Bula kan halal Tapi Saya makan Bula Terus Saya jadi Oke Baik Ada yang halal Ada yang tidak Tawib Bedanya apa artinya Halal itu apa Sesuatu yang boleh Halal kan Yang diperbolehkan Kalau Tawib Yang baik Makanya kalau dikasih contoh Ada gak makanan itu halal Tapi tidak Tawib Ya tadi contohnya Makanan itu halal Tapi tidak Tawib Bula jadi berlebihan Boleh aja Berlebihan contohnya Saya mau tanya Anda makan nasi Satu piring Boleh gak Boleh Dua piring Boleh Boleh Kalau Dua nampat Boleh Gimana Masalah Boleh gak Wala Tuh seribu Jangan berlebihan Kalau Terjemahan bebas Jangan Lebai Lebai itu Yang tidak sesuai Dengan kebutuhan Ada yang menarik Dalam kajian islam Kalau bicara tentang ekonomi islam Itu ada kajian nanti Membedakan antara ekonomi islam Dengan ekonomi Komen islam Ini dalam kajian marketing Itu akan Kenal istilah NWD Apa ini NWD Karena Tadi udah belajar ekonomi teknik Mas Daril Gimana NWD Ini Bukan Wester N ini Nid Nid Itu apa lagi W nya W W W itu kebutuhan W W artinya apa Selera Keinginan Nid W Nadi W artinya apa Termintakan Kalau dalam Gajian ekonomi Konvensional Kita boleh kok makan Sebuah suasnya Beli sesuatu barang yang Yang tidak kita butuhkan Juga boleh Contohnya Beli jam tangan Beli jam tangan Satu boleh gak Anda punya uang Bagi ekonomi Konvensional Sasa saja Anda beli 30 pasang Semuanya Kan ada yang larang Beli baju Baju Ada yang 10 juta Ada yang ratusan juta Kalau dalam Gajian ekonomi Konvensional Boleh gak Boleh Selera Beli tas Ada gak orang yang Beli tas 500 miliar Ada gak Ada Kalau dalam Kajian islam Boleh gak Ya termasuk Berlebih-lebihan Ya justru Ya boleh saja Sebetulnya kan Tapi dalam Kajian ekonomi islam Itu Bukan pun Ini yang Konvensional Yang diharapkan adalah Need Ini nih Kalau dalam islam Ini dicoret Ini yang Need Kebutuhan Kemudian Permintaan Contoh sederhana Kalau dalam islam Kita beli jam tangan Kayak mas adit Pakai jam tangan Kayak kan Pakai jam tangan Satu Boleh Tapi kalau 30 Itu yang tidak boleh Apalagi dipasang Mau jualan Paling ada Antitanya Udah lah Mas adit Gitu kan Termasuk tadi Makan Makan Satu piring Boleh Dua piring Boleh Tiga piring Udah mentok Udah mentok Tahan maksudnya Udah penuh Apalagi Makannya Misalkan Sampai Satu apa namanya Dua namban Tiga namban Kan keluar lagi Yang tidak boleh Tadi Adalah tadi Yang Sesuai dengan Yang Yang ingin Jadi termasuk Dalam konsumsi Produksi Dalam produksi Yang misalnya Apa Produksi yang halal Ya kan Produksi yang baik Oke kalau ditanya tadi Ada gak makanan Itu yang halal Dan tidak baik Ada Barang Expire Ya kan Makanan Udah kadar luar Pertanyaannya Boleh gak Dimakan Menurut Anda Kira Menurut Iwan Makot Gimana Boleh gak Boleh Mas Daril Gimana Kira Halal Tapi Yang akhirnya Banyak orang Yang makan Makanan Yang ada Luar Akhirnya Dia ke rumah Sakit Padahal Masih Satu bulan Kurang Belum Masanya Banyak Mereka Yang Dilarikan Rumah Sakit Karena Keracunan Barang Halal Tidak Tau Yang Padahal Termasuk Tadi yang Dijelaskan Mas Adit Asam Murat Atau Gula Nah Prinsipnya Saya mau Tanya Kangkung Halal Tapi bagi Orang Yang Berpenyakit Asam Murat Apa Nama Lagi Emping 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 Gimana Pelinjo Gimana Mas Upah Boleh Buat Yang Asam Murat Oke Jadi Ini yang Dikategorikan Tadi Halal Tapi Tidak Toib Pertanya Pertanya Ada Lagi Barang Itu Toib Tapi Tidak Halal Ada Gak Contohnya Siapa Apa Ada Bisa Contoh Barang Itu Tidak Halal Tapi Toib Gimana Ada Bisa Contoh Barang Itu Tidak Halal Tapi Toib Apa Kira Kira Gimana Homer Itu Bisa Toib Homer Jadi Kalau Dalam Gajian Islam Kulilu Wokasi Ru Arab Kalau Mada Dicatakan Sedikit Maupun Banyak Adalah Jadi Yang Lebih Cenderung Nanti Contohnya Makanan Itu Tidak Halal Tapi Toib Contohnya Mencuri Bener Tidak Halal Karena Hasil Mencuri Karena Ada Nanti Haram Termasuk Halal Itu Ada Yang Namanya Liza Tidi Ada Yang Namanya Ligo Liza Tidi Ini Termasuk Yang Halal Yang Haram Barang Yang Haram Beli Zatihi Karena Zatnya Ada yang bisa Kacau contoh Kira-kira Apa Haram Secara Zat Apa Zatnya Kan Ada Bentuknya Itu Tidak Boleh Haram Beli Zat Ada juga Yang Haram Beli Beli Zatihi Bukan Karena Zatnya Tapi Prosesnya Maka Mas Ingat Dulu Ada Kasus Penyedap Rasa Namanya Ajinomoto Gak Gak Tau Kawan-kawan Iwan Wakwat Pernah Dengar Jamannya Gus Dulu Waktu Gus Masih Kelas Berapa Itu Ada 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 Belum Lahir Nah Itu Ada Produk Penyedap Rasa Namanya Jinomoto Waktu Itu Dia Awalnya Dia Punya Label Halal Tapi Tapi Ternyata Diteliti Ada Di dalam Bahan-bahannya Itu Ada Dicek Dan terbukti Itu terbuat Dari Enzyme Babi Saya mau tanya Babi apa Babi 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 Namanya Enzyme Kembali Kesetan Back to Saitan Itu Yang Dibali Nah Akhirnya Rame Itu MUI Mengumumkan Waktu Itu Haram Tidak Boleh Karena Masih Ada Dalam Prosesnya Ada Unsurnya Ketahuan Dalam Itu Ada Minyak Babinya Dalam Prosesnya Ternyata Apa Yang Terjadi Rame Akhirnya Sampai Gustur Menyatakan Jangan Dicabut Izinnya Tapi Mohon Barang Yang Produk Yang Ada Komponen Minyak Babi Apa Enzyme Babinya Itu Itu Ditarik Dibakar Dan Produksi Lagi Tidak Ada Minyak Babi Kemudian Baru Dizinkan Lagi Boleh Diproduksi Jadi Ada Yang Namanya Tadi Ada Yang Haram Beli Zati Dibakar